Kejaksaan Negeri Lampung Utara musnahkan barang bukti selama penanganan perkara sepanjang tahun 2022. Perkara yang mendominasi yakni kasus penyalahgunaan narkoba. Sepanjang tahun 2022, Kejari Lampung Utara memusnahkan sejumlah barang bukti, diantaranya berupa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja, senjata api, dan ponsel. Kepala Kejari Lampung Utara, Muhzan, mengatakan pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah adanya kekuatan hukum tetap dan sepanjang tahun 2022. Adapun, rincian dari puluhan perkara yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara terdiri dari 24 perkara kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 392,305 gram, daun ganja kering seberat 181 gram, dan inek sebesar 1,39 gram yang dirupiahkan mencapai ratusan juta rupiah. Pertama yang sudah ikram dari pengadilan Negeri Lampung Utara yang terdiri dari 24 perkara narkoba, 9 perkara oharda, dan 10 perkara ketertiban keaman. Untuk perkara narkotika sendiri, ada sabu-sabu seberat 392,305 gram, untuk ganja seberat 381 gram, dan inek seberat 1,39 gram. Kemusnahan barang bukti ini terdiri dari 43 perkara yang mendominasi adalah perkara narkoba. Dari Lampung Utara, Hari Supriyono, Metro TV Lampung